Intro Satu kata yang bisa mewakili, mimpi kita semua Merdeka untuk sedang Kita akan merdeka lama gak sedang-sedang Kita akan merdeka Apa? Atau biasanya kalau di pusur negara Atau biasanya kalau di pusur negara Gak Berlaku hidup ini Jadi ini di pejabat sih Biasanya kalau perusahaan itu Dekatmu Biasanya kalau negara mungkin Tidak serang Biasanya kalau negara mungkin Saya udah kes bergerak-gerak Tapi tapi Pasti harus berulang Motif berdasar dari sebuah pindahan Untuk ini Mengesan Tidak Tidak Ber thank nenek Tidak 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 Lihat Jangan berhati-hati, jangan berhati-hati, jangan berhati-hati, jangan berhati-hati, jangan berhati-hati yangitu bersama rohnya keberanian Sampai ke konstitusi Amerika, yang berhati-hati, jangan berhati-hati yang pernah itu berhati-hati Harusnya di produksi sebagai rohnya keberanian dan yaitu kepada oleh negara Karena negara tidak tahu seluruh dunia-nutia manusia Kalau manusia bisa memilih kumiannya sendiri, silahkan bisa menjamani kebahagiaan yang ada. Untuk mereka, kebahagiaan yang ada, dan juga diberhasilkan. Dan pikirannya, gak mungkin kebahagiaan yang berbahagia itu pun bisa dicapai, misalnya, oke kita ingin mengejar karir setinggi-tingginya, tapi tidak akan maju kita ini dalam satu lingkungan masyarakat yang tidak menghadapi prestasi. Enggak. Anda mau menemukan apapun, jual polimbiadu apapun, di dalam satu masyarakat kolektivitas yang tidak menghargai cipu, pencepian pribadi itu jadi minimis. Jadi makanya ketika kita mengejar mimpi-mimpi pribadi, tidak bisa dicapai kecuali dalam satu kolektivitas yang benar, yang saya ingin. Maka sekarang, kebahagiaan bukan menjadi perhubungan pribadi, tetapi menjadi perhubungan besar. Nah ketika para pelirikan sama teman di Metro PKWTKI, Bung Hatta mewakili seluruh anggota yang ada di belakang. Aku ingin membangun negara dimana semua orang merasa bahagia di belakang. Yang Papua bahagia, Yang Aceh bahagia, Ketani bahagia, Nelayan bahagia. Ini bukan hanya keloporan saja yang di belakang. Karena AS ini juga ingin membangun. Bukan hanya orang-orang anggota parahmatik selayan saja yang ingin membangun terus. Tapi kita juga ingin 100% supaya kita bisa mengembang di belakang. Terima kasih telah menonton!